Saudara-saudara, jurnalis Kompas TV, Jumaidi, yang akan melaporkan informasi terkini soal banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Jumadi, selamat siang. Bagaimana kondisi banjir di sana pada siang hari ini? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani banjir, mengingat banjir sudah terjadi selama 4 bulan, Jumadi? Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Selain itu, sebagian daerah juga sudah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dan di kesamatan ini, terdapat ribuan rumah warga yang terdampak banjir dengan tinggi yang bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Dampak banjir ini cukup dirasakan warga terutama penyakit dan banyaknya lahan-lahan pertanian dan pertumbuhan warga mati akibat terendam banjir. Jumadi, 4 bulan banjir melanda. Lantas bagaimana dengan warga yang terdampak banjir? Seperti apa, Jumadi, mereka menjalani aktivitas sehari-hari mereka? Ya, untuk aktivitas sehari-hari warga cukup berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana sebelum banjir warga bebas ke aktivitas untuk baik di kebun, terutama di daerah ini kebanyakan masyarakat bekerja di kebun dan sebagian bekerja di perusahaan. Dengan ada banjir ini, aktivitas warga berkurang. Kan warga lebih banyak di rumah, lantaran ketinggian air di lokasi rumah cukup tinggi. Ditambah biaya kehidupan warga untuk keluar rumah juga cukup tinggi, di mana terutama biaya jasa perahu dan biaya jasa motor. Sedangkan untuk jasa perahu, warga satu orang-warga bisa menghabiskan uang Rp50.000 untuk satu orang. Apalagi satu warga bisa memberikan enam orang, biayanya juga lebih kebengkak berbanding daya sehingga. Namun warga di sini juga berharap banjir di Kabupaten Mawarujambi ini cukup pasurut. Empat bulan banjir melanda, hingga kini banjir mengganggu aktivitas warga dan warga berharap ada penanganan segera dari pemerintah. Terima kasih Jumaidi, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Mawarujambi. Saudara...